DPRD Kabupaten Sarolangun kembali menggelar rapat baripurna tingkat 1 tahap 1 penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2023. Dalam hal ini, Penjabat Bupati Henry Zal menyampaikan pandangan rancangan daerah dalam sidang tahap pertama di ruang sidang DPRD Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Henry Zal menjelaskan dalam rapat tingkat 1 tahap 1 penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RAPBD Kabupaten Sarolangun tahun 2023. Henry Zal memperkirakan APBD Kabupaten Sarolangun yang nantinya akan disepakati mencapai 1,19 triliun dari anggaran tersebut. Dijelaskan Penjabat Bupati Sarolangun Henry Zal, berdasarkan aturan dari pusat, anggaran APBD daerah 20% akan dialokasikan untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, 40% untuk infrastruktur, sementara 30% akan dialokasikan ke belanja pegawai. Namun untuk 30% yang akan digunakan untuk belanja pegawai, Henry Zal menilai tidak mencukupi, hingga struktur akan dirubah dengan belanja pegawai mencapai 35%. Pertanyaan Penjabat Bupati Sarolangun Ini merupakan pembahasan APBD murni tahap pertama, yang diselenggarakan DPRD dengan tujuan agar segera dapat menyelesaikan RAPBD sebelum batas akhir Desember 2022.